Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki keunikan dalam meragam adatnya. Adat ini sendiri selain diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, juga mengandung unsur nilai seni yang digemari banyak orang. Untuk melestarikannya, Ketua TPPKK Provinsi Jambi sedang gencara melakukan sosialisasi dan promosi. Berikut peliputannya untuk Anda. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki keunikan dalam meragam adatnya. Adat ini sendiri selain diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, juga mengandung unsur nilai seni yang digemari banyak orang. Untuk melestarikannya, Ketua TPPKK Provinsi Jambi saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mengenakan gaun khas Jambi yang tampak anggun, serta dengan hiasan dekorasi khas adat kerinci, perpaduan batik incung kerinci, dan batik Jambi. Yesni dan Haris, Ketua TPPKK Provinsi Jambi saat diwawancarai mengatakan, agenda sosialisasi dan promosi yang dilakukannya pada hari ini, Senin 20 Mei 2024, sebagai ajang untuk melestarikan kearifan lokal budaya dan adat di Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilakukan di kediamannya di lorong Ibrahim, Kota Jambi ini, dilakukan selain untuk pelestarian adat sebagai sedih, juga untuk memberikan pemahaman nilai bahwa adat di Provinsi Jambi, khususnya adat kerinci yang bernama Umah Dahid, yang dipromosikan ini mengandung nilai gotong royong yang telah dilakukan leluhur sejak dahulu. Lebih lanjut, istri gubernur Al-Haris ini menjelaskan, nilai gotong royong ini sendiri dahulunya telah dipraktikan saat acara pernikahan yang dikelar leluhur, yakni para tetangga dengan kompak membantu perlengkapan pengantin dalam berhiasat hari perayaan. Ia berharap nilai-nilai ini juga diterapkan oleh generasi sekarang, karena adat Jambi tidak hanya berbicara kekayaan alam tak benda saja, namun juga nilai-nilai budi pekerti leluhur yang telah dicontohkan seperti generasi terdahulu. Bahwa sesungguhnya Jambi ini mempunyai adat budaya tradisi yang luar biasa. Saya keliling ke berbagai daerah, ke berbagai desa, ternyata banyak sekali hal-hal yang unik sebenarnya. Dan saya merasa bahwa ini perlu kita angkat kembali, karena ini adalah kekayaan warisan nenek moyang kita. Nah, karena itu pada pernikahan anak kami Muhammad Ripaldi dengan Marisa, di mana dilaksanakan pergiatan pengajian dan hatam Al-Quran sebelum cara kemerdahan, maka kami di rumah menggunakan pelaminan tradisi dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Karena dulu Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh itu satu, mereka mempunyai adat yang sama. Nah, pelaminan ini berasal dari Penuh Tinggi di ibu kotanya Sungai Penuh, namun saya memadukannya dengan yang ada di desa Hiang dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih telah menonton!